Intro Wakil Wali Kota Tangerang, Sahrudin, meninjau kegiatan vaksinasi masal yang diadakan DPD-LDII Kota Tangerang, bekerja sama dengan Polres Metro Kota Tangerang. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari vaksinasi merdeka tahap pertama yang sudah dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2021. Vaksinasi tersebut menggunakan dua tipe vaksin, yakni AstraZeneca dan Sinovac. Sahrudin mengapresiasi DPD-LDII Kota Tangerang yang telah aktif dan ikut turut membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 lewat vaksinasi masal untuk masyarakat umum. Pemerintah itu nggak bisa sendirian dalam mengatasi masalah, mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tentunya bisa kita lakukan secara bersama-sama yang walaupun memang semua kegiatan program pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat. Saya menyampaikan apresiasi kepada LDII, Kota Tangerang khususnya, yang memang selalu aktif menjemput bola terhadap program kegiatan masyarakat. Bukan hanya persoalan mengatasi COVID saja, tapi juga mengadai persoalan-persoalan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Penyebaran COVID-19 di Kota Tangerang mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun masih diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Kota Tangerang berada pada level 1. Harapan kami tetap mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di sekitar LDII, agar dapatnya masyarakat selalu mentaati protokol kesehatan. Karena dengan upaya protokol kesehatan tersebut, paling tidak kita meminimalisir, kemudian dengan adanya vaksinasi, paling tidak kita juga untuk upaya ikhtiar semaksimal mungkin, yaitu untuk mengurangi angka daripada COVID-19 yang ada khususnya di wilayah Polis Ekebarat. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD LDII Kota Tangerang Muhammadiyah menjelaskan, sejak pertama kali wabah COVID-19 merebak, LDII Kota Tangerang telah menyiapkan Satgas Penanganan COVID-19, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Alhamdulillah kita di kota Tangerang DPD khususnya dan kami sudah membentuk namanya Satgas COVID-19 di kota dan alhamdulillah sampai saat ini Satgas tersebut bisa bekerja dengan baik dan menggalang dari baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Dengan pencapaian vaksinasi dosis pertama yang telah mencapai 93% atau tertinggi di Provinsi Banten, pemerintah Kota Tangerang berharap semangat kebersamaan dan kesadaran masyarakat Kota Tangerang terus terjaga dalam menanggulangi pandemi.